Intro Pemirsa waspadalah saat memarkirkan kendaraan di minimarket. Itu karena di Bekasi ada komplotan spesialis pencurian sepeda motor yang berhasil membawa dua motor sekaligus yang ditinggal belanja. Aksi pelaku berjumlah enam orang dan membawa senjata api ini berhasil terekam CCTV saat berusaha mencongkel dan membawa kabur dua kendaraan. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah minimarket terlihat komplotan spesialis pencurian sepeda motor berjumlah enam orang langsung menggasak dua sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket. Di jalan Saluki Cempaka, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Ponduk Gede, Kota Bekasi, Kamis malam. Dalam hitungan detik mereka menggasak dua sepeda motor yang ditinggal pemiliknya berbelanja. Aksi pelaku sempat ketahuan oleh pemilik kendaraan dan sejumlah warga yang ada di dalam minimarket. Namun saat dikejar pelaku berhasil melarikan diri. Pelaku juga diketahui sempat menakuti warga dengan melepaskan tembakan satu kali ke udara. Terima kasih telah menonton! Terus dia bawa senyata tajam atau senyata api enggak? Senyata tajam. Bawa pistol senyata api enggak? Sempet nembakin, Pak? Sempet nembakin tapi ke atas. Berapa kali? Satu kali. Aksi pencurian kendaraan roda dua bukan kali pertama terjadi di minimarket itu. Itu bisa terjadi karena tidak adanya juruparkir yang jadi minimnya keamanan. Pasca kejadian, kasusnya di tangan Polsek Madok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!